Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Muslim dari SDN Sukaluyuh 02 Kecamatan Tamansari Keupatan Bogor Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar Berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara Topik 1 pada pelatihan mandiri Merdeka Mengajar terdiri dari 5 modul Yaitu modul pertama mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik Modul kedua mendidik dan mengajar Modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Modul empat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Dan modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Baik kita akan masuk pada modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik Ada tiga hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik Yang pertama yaitu memahami menghayati diri sebagai manusia yang berdeka untuk terus belajar Yang kedua menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman Kemudian yang ketiga yaitu bertutur kata lembut Mendengarkan pendapat memotivasi untuk gemar dan senang belajar Lalu bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum merdeka belajar Tentunya kita harus meninggalkan sistem pengajaran warisan zaman kolonial Yaitu yang pertama meminta murid berdiri di depan kelas saat lelai mengerjakan tugas Yang kedua murid duduk rapi menghadap ke depan dengan situasi kelas yang hening Yang ketiga melakukan perenkingan berdasarkan nilai pengetahuan Yang keempat menyeragamkan pembuatan tugas Yang kelima memberikan hukuman fisik kepada murid yang tidak mengerjakan tugas Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara Manusia yang berdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri Baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain Guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri Berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya Selanjutnya modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar Pengajaran adalah bagian dari pendidikan Pengajaran merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik Sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan Namun mendidik keterampilan berfikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik Berikutnya modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyaluruh Terdapat dua hal yang penting berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang pertama adalah kodrat keadaan Yang kedua adalah asas trikon Kodrat keadaan Terdiri dari dua hal yang pertama yaitu kodrat alam Merupakan lingkungan tempat anak tersebut berada baik secara adat istiadat, budaya maupun alam geografisnya Yang kedua adalah kodrat zaman Hal ini berkaitan dengan zaman yang terus berubah Setiap anak membutuhkan penyesuaian dalam zaman di mana dirinya hidup agar bisa bertahan Guru perlu membekali anak didiknya dengan berbagai keterampilan yang mendukung Berdasarkan asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris Yaitu pembelajaran yang dirancang secara berkelanjutan Terbuka dan berdasarkan pada kebudayaan Kontinu yaitu berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik Kemudian konvergen yaitu pengembangan pembelajaran yang dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber Baik dari dalam maupun luar negeri Kemudian konsentris yaitu terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar Kemudian bagian yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Budi pekerti Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti yaitu cipta, rasa, dan karsa Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga Budi pekerti berarti hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga Kemudian teori konvergensi Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri Kemudian bagian modul yang kelima yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan Berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, melalui sistem AMONG diharapkan tujuan akhir dari pendidikan dapat tercapai Adapun sistem AMONG adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, depan memberi teladan Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam modi pekerti dan tingkah laku Yang kedua adalah Ingmadiya Mangunkarsa, di tengah membangun kehendak Guru, kehendaknya mampu menumbuhkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog, berperan sebagai narasumber dan penonton Kemudian berikutnya yaitu Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan Guru tidak sekedar memberikan motivasi, namun juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengabantannya Agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya Karena mendidik adalah menonton murid untuk selamat dan bahagia Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh